Polresta Banyuangi berhasil mengungkap kasus produksi dan peredaran uang palsu atau upal yang beroperasi antarprovinsi melakunya seorang perempuan berinisial WW 51 tahun ia berhasil dibekuk pada Kamis 6 Mei 2021 dengan barang bukti upal senilai 40 juta rupiah WW berhasil ditangkap oleh tim Resmob Satres Krim Polresta Banyuangi di rumahnya di Kampung Kerajan RT2 RW3 Desa Bulusan Kejamatan Kalipuro Kabupaten Banyuangi WW tidak melakukan perlawanan saat ditangkap pada Minggu 2 Mei 2021 sekira pukul 2 siang dalam penggerbekan itu Satres Krim Polresta Banyuangi mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 ribuan, 50 ribuan, mesin cetak merek Canon, setrika merek Miyako, lem, dan kertas khusus yang digunakan pelaku untuk membuat uang palsu Kapolresta Banyuangi, Kombes Arman Asmara Syarifuddin mengatakan pelaku sudah dua kali ini melakukan tindak kejahatan memproduksi uang palsu produksi upal ini dilakukan seorang diri oleh pelaku sebelumnya pelaku WW pernah ditangkap dalam kasus yang sama pada tahun 2010 lalu Menurut AKBP Arman, pelaku juga mempunyai jaringan antar pulau untuk mengedarkan uang palsu tersebut Selanjutnya Polresta Banyuangi masih melakukan pendalaman atas kasus ini Baik, di tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 2 siang Berawal dari informasi masyarakat Dugaan ada seseorang yang memasukkan uang rupiah 150 dan 20 ribu Kemudian dilaksanakan pengembang, mengamankan seseorang Pada umum distri, jadi umum distri itu tempat ya Tempat dia melakukan mencetak uang Kemudian tempat dia melaksanakan dengan Ini ada cetak di depannya Skenal dan seperti ini Ini ada jugaan, ada udah video di luar provinsi Sementara kami kembangkan Kemudian uang yang video juga Sementara kami kembangkan Maka yang asingnya sementara kami tidak temukan Juga dalam pengembangan Walaupun alat percintaan lainnya Terus pembelian dari awal Seluruh prosesnya dilakukan sendiri undan? Ya, prosesnya dilakukan sendiri Nanti hasilnya berikutnya nanti kita akan sampaikan Hasil pengembangannya Ada pengakuan juga diajarkan Itu seperti yang saya sampaikan tadi Sementara ada jugaan dikembangkan Ada jugaan dijual di luar provinsi Ataupun di kabupaten Namun kita harus takut Harus kita kembangkan dulu Untuk merenominalnya Masih dalam pengembangan Dan menjualnya berapa dan? Menjualnya satu uang palsu di berapa dan? Ya itu ya seperti yang saya jelaskan tadi Buasanya ini satu banding dua Di skam keluar Kemudian di jantar belakang Depan asli belakang palsu Atau depan palsu belakang asli Diodarkan sendiri? Diodarkan sendiri apa? Diodarkan sementara Kita mendapatkan Diodarkan sendiri Melalui jaringan dia sendiri Itu ya Terus untuk berikutnya nanti kita sampaikan Atas kejahatannya tersebut Pelaku EW dijerat pasal 36 ayat 2 Junto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 Tentang mata uang Anjaman hukumannya 10 tahun penjara Dan denda paling banyak 10 miliar rupiah Laporan Andika Aprianto Tadatudet TV Tadatudet TV Tadatudet TV Tadatudet TV Tadatudet TV Tadatudet TV